Yang sudah menderita, itu hanya PHP memberi harapan palsu. Merasa di PHP oleh pihak perusahaan, yakni PT Agro Bumi Sentosa ABS, ratusan petani plasma sawit melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Barito Kuala, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Dalam aksi demo itu, para petani turut membawa spanduk sebagai bentuk protes kepada pihak PT ABS dan meminta hak mereka diberikan. Para petani yang berdemo diterima langsung oleh Ketua DPRD setempat hasale beserta para anggota Dewan lainnya. Dalam aksi petani kali ini, mereka meminta kepada wakil rakyat agar memperjuangkan hak-hak mereka sebagai petani plasma yang sampai saat ini hak-hak mereka tak kunjung direalisasikan oleh perusahaan sawit PT ABS. Di bawah pohon, teman-teman yang lain berjemur, Anda di bawah pohon. Itu namanya tidak toleransi. Ayo, semuanya. Pecah seribu. Pecah seribu ya? Iya. Sebelum pecah seribu, Anda bacakan sebetik doang. Pimpinan dan anggota DPRD Barito Kuala, Jangan sibuk berjalanan haja. Ayo! Bajalanan haja, bajalanan yang hebat. Bajalanan 6 kata bermanfaat. Ayo! Pikirakan nasib para petani sawit. Ayo! Yang sudah menderita. Ayo! Karena wanprestasi perusahaan sawit yang ada di Barito Kuala. Ayo! Kegagalan perusahaan dalam patah kelola pertanian sawit. Jangan sampai mengorbankan rakyat di Barito Kuala. Kekuat DPRD Barito Kuala hasaleh sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang mana aksi berjalan dengan damai dan berjanji akan menindak lanjutinya. Kekuat DPRD Barito Kuala hasaleh sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang ada di Ketamat DPRD Barito Kuala rakyat, Barangkulai, dan Ketamatan Barabahan. Terkait permasalahan yang mereka hadapi ini masih sekitaran plasma yang penanganannya masih kurang maksimal oleh perusahaan. Dan menurut informasi mereka, hak-hak mereka sampai saat ini masih belum sesuai harapan seperti MOU pada umumnya plasma yang sesuai regulasi yang diundangkan oleh pemerintah. Terkait kegiatan hari ini mereka tetap semangat menyampaikan keluhan dan kendala-kendala yang mereka hadapi di sini dan kami menyebut baik terhadap ini dalam 4% untuk kegiatan berikutnya untuk menangani permasalahan ini. Karena permasalahan ini cukup konflik, tidak serta-merta secara instan dalam penyelesaiannya. Karena ini bentuk semacam kerjasama antara pihak satu dan pihak dua, yaitu perusahaan dan petani terkait penanganan plasma yang ada di Ketamat DPRD Barito Kuala terhusus yang ditangani oleh perusahaan kelapa sawit yang beropasi di daerah kita. Apa langkah awalnya nanti dari depan sendiri untuk berasalah ini? Tadi kita sudah audensi dan ini berkait permasalahan ini, kita akan melaksanakan beberapa tahapan dan planning bahwa permasalahan ini cukup besar dan tentu akan kita lihat dari hulunya, perusahaannya dulu. Kita akan kembali berorientasi terhadap perusahaan yang melakukan perkembangan kelapa sawit dan akan berhubungan dengan stakeholder, OPD yang terkait yaitu pemerintah daerah ataupun dinas perkebunan untuk membicarakan hal-hal yang permasalahan yang terjadi. Dan kita pada perisiannya mendukung keinginan masyarakat bahwa penyelesaian permasalahan ini agar secepatnya ditindak lanjuti. Dan kita juga akan meminta sikap perusahaan bagaimana sikap mereka terhadap permasalahan yang ada permasalahan yang ada yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen aliasnya selaku koordinator aksi demo mengaku bahwa kehadiran mereka di DPRD dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka lantaran para petani telah di-PHP oleh pihak perusahaan. DPRD Baritukwala untuk menyampaikan bahwa selama ini perusahaan sawit yang investasi ke Baritukwala itu hanya PHP, pemberi harapan palsu. 13 tahun investasi tidak menghasilkan apa-apa itu menyesatkan. Jadi tadi kita sampaikan kepada DPRD Baritukwala segera panggil perusahaan yang bersangkutan kalau mereka tidak ada etikat baik untuk mencari solusi bagaimana supaya perusahaan jalan, masyarakat tidak dikorbankan maka kita minta DPRD Baritukwala merekomendasikan agar perusahaan tersebut angkat kaki dari Baritukwala. Kita akan usir perusahaan yang menyonsarakan rakyat Baritukwala. Masih. Oke, sip. Terima kasih telah menonton!